Halo balik lagi di DTP toys kali ini gua akan nge-review Mcverland drifter motorcycle dari The Batman movie ya ini salah satu rilisan motor lagi dari Batman movie yang pertama ada bed cycle dan ini andrifter di andrifter ini pas Bruce Wayne nya lagi ngintai gitu tapi enggak pakai kostum Batman jadi pakai kostum drifter nih gue beli di GZ toys ya belum masuk twice kingdom ini tapi mungkin ntar lagi masuk twice kingdom kalau masuk tesnya nunggu bakal beli yang figure drifter nya oke ini dia packagingnya standar vehicle dari Mcverland Hai kelihatan dari sini motor ada helm kartu emas ten kayak bed cycle Ayo kita lihat di sini oke ditampak depannya tampak samping tempat belakang ini kalau kelihatan dia yang drifter nih figur-figur yang lain juga drifter itu juga dua ada dua versi dia yang pakai buff apa-apa ya emas atau satu lagi nggak pakai mask nyehku ngambilan pakai emas ini tampak samping bagi Batman luar legalitas juga leku Batman bisa kelihatan oke kita langsung buka aja packagingnya oke ini motornya di luar packaging bisa dapet motor, dapet stand, dapet helm kita zoom di helmnya helmnya ada packnya di dalam PKS nya Mcverland susah ya, kita lihat lampunya kita geser dulu, ada packnya jadi bisa buat di figurnya drifter nanti oke sini helmnya dari scalpnya oke, pennya juga oke jadi tidak sabar menunggu figur drifternya terus ini ada kartu seperti biasa dan ini drifternya kalau mau baca dan ini kita lihat detail motornya sekilas langsung dari keluar packaging gua bisa bilang ini lebih bagus dari yang bedcycle lah kenapa? ya karena detail painnya lebih banyak, karena emang yang bedcycle gak butuh detail pain banyak ya dan ini standnya beda ternyata sama yang bedcycle karena dia rodanya lebih tipis bisa gua bilang ini lebih masuk ke 6-in sih kalau yang bedcycle itu terlalu gedean dikit kita lihat detail detailnya dari apa bis breaknya mesinnya juga udah bagus painnya gak perlu gak perlu di touch up lah bedcycle juga gak perlu di touch up ini kita lihat cok breakernya saya gak ada pairnya cuma oke banget sih bagus banget kalau udah muncul di touch kingdom harus disikat lagi nih gua bakal beli lagi satu lagi kayaknya ini di gadget di topet gadget aja udah habis setelah gua beli oke kita lihat itu joknya joknya mirip ya kayak yang bedcycle nanti kita komparasi detail detail mesinnya speedometer speedometernya gak ada cuma adanya skrup aja bagus ya dry brushnya cuma ya emang ini bisa lebih baik lagi lah cuma expect apa dengan harga segini ini udah oke banget ini detail lampunya pecah ya mungkin jatuh abis dipakai syuting oke feelsnya lebih enak sih dibandingin yang bedcycle super oke banget ya oke kita coba komparasi dengan motor motor yang lain ya bisa kita lihat emang lebih tinggian yang bedcycle ya tuh lebih tinggi yang bedcycle rodanya lebih gede yang bedcycle rodanya lebih gede yang bedcycle rodanya lebih gede yang bedcycle lebih lebih bagus drifter sesuai dugaan gua dari awal yang mau bukain lumayan jauh bedanya ya gua kira kayak beda dikit ini itu terlalu lumayan jauh lah kalau ini bedcycle ini di 6 in tadi ini seperti gua bilang agak kemudian kalau ini tuh pas banget ya ya ini perbandingan dengan Mcverland white knight bedcycle yang udah gua repaint ya beda jauh lah jelas pakai motor buat anaknya nih ini kalau dipakai buat kalau dipakai buat night itu beda jauh tuh ini aja yang white knightnya aja belum di extend tuh emang vehicle eh Mcverland rajanya buat vehicle oke ini komparasi dengan Mcverland bedcycle juga dari dead metal ya lebih gede dead metal aja gelas gua lupa lagi namanya apa dead metal kena gua bilang dead metal untuk ukuran rodanya diameternya sama ya cuma skapnya beda emang seperti yang gua bilang tadi Mcverland rajanya vehicle selalu pas untuk di six inch makanya ini aja di six inch juga pas sih yang bed cycle the batman yang jaga gede nanti kita review abis ini motor cycle dari marvel legends funnisher ya dulu sempet dicari-cari gua gak ngerti motor tapi mungkin ini ukuran yang pas ya oke ini buat nightwing atau red hood cocok banget sih lebih ke nightwing ya kayaknya ini perbandingan dengan gejo classified alvin breaker ya ini tingginya sama eh tingginya sama eh kan lebarnya aja beda masih oke lah di repaint jadi buat bad girl cocok nih ini dengan gejo classified cobra coil ya yang datang sama barones coba kita lihat dia jauh lebih panjang tingginya hampir mirip lebih tinggi drifter masih salah satu yang paling oke dari hasbro ini dengan marvel legends deadpool ya dilihat sendiri aja lah cocok lah masing-masing ini mungkin ukuran ini segini apa kurang gede kali ya face point ini kayaknya pas ya oke kita lanjut aja ya ini dari marvel legends 2 pack professor x sama magneto ya ini hitungannya juga vehicle sih serius banget ya ini marvel legends 88th anniversary Captain America di drifter motorcycle cocok ya masih pas ini dengan lottoys Steve agak kegedean ya mesco bvs batman cocok ternyata di mesco ini masih masuk masih masuk cocok-cocok mesco jadi mafax di mcfarlane drifter motorcycle masuk ya ternyata masih cocok yang yang agak gak cocok tadi cuma notar studio aja ini snack escomendo di motor drifter nya sebenernya 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 agak kekecilan tapi kalau main angle kayaknya masih oke tapi gua bisa ngomong ini kekecilan sih dengan dengan mcfarlane nightwing cocok banget ya tuh oke banget cocok buat nightwing ini ini marvel legends motorcycle punisher cocok ya masih in skill better pakai motor ini malah dibandingin yang bawaannya ini kalau batin son pakai helm bawaan dari drifter memang cocok sih paling cocok ini filmnya mungkin agak kegedean cuma katanya kalau di drifter masih masuk drifter yang figure nya ya ya pada akhirnya sesuai dengan perkiraan gua bahwa drifter motor cycle ini lebih keren daripada bed cycle nya gua bener-bener rekomen ini banget dan tadi udah kita lihat juga bahwa dengan figure-figure yang lain ukuran yang lain dan yang lain masih lumayan oke dibandingin yang bed cycle nya enggak enggak kaget juga kenapa kenapa dia bisa habis digeset ya karena emang keren wajib lah bener-bener wajib punya ini lu kalau udah ada ready di test kingdom nanti bakalan beli lagi sekali lagi gua bener-bener rekomendasi ini buat punya seenggaknya satu aja di koleksi kalian sayang kalau dilewatin nanti harganya bisa tinggi oke sekian dulu dari gua see you jadi segera teman-t 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 Terima kasih.